Kita harus mengenal sisi batin kita, sisi hakikat dibalik alam syariat, dibalik alam zohir, ada hakikat. Jangan sampai tahu dunia ini dari aspek zohirnya saja. Seperti orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, Ya'lamuna zohiron minal hayati dunia, wahum anil akhirati, hum ghofilun. Mereka orang-orang kafir tahu hanya dunia itu dari aspek kulitnya saja, zohirnya saja. Sehingga mereka lalaih dari akhirat. Jadi harus sampai menembus apa hakikat kehidupan dunia ini. Oh hakikat kehidupan dunia ini adalah majro'atul akhirah, ladang akhirat kita. Ladang jangan dibiarkan, garap walaupun berpanas-panasan, garap walaupun kotor-kotoran. Pelihara garapan kita, sawah kita, kebun kita, sebab nanti akan panin di akhirat. Itulah hakikat kehidupan dunia. Jangan terjebak hanya kulit dunia, tapi harus kita menemukan apa hakikat dunia. Sehingga seluruh rangkaian kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, menjadi nilai ibadah di sisi Allah.